Peradaban itu kan sesederhana hubungan pria dan wanita sebenarnya. Kalau kita mau lihat peradaban ya, peradaban itu sesederhana hubungan antara pria dan wanita. Dan akhirnya jadi keluarga, keluarga kemudian membentuk sebuah ide, kemudian menerapkannya dalam sebuah negara, ataupun menerapkannya dalam level yang lebih luas. Nah kalau hubungan antara laki-laki dan wanita ini sudah hancur, maka hancur pula kemudian satu peradaban. Maka di dalam Al-Quran itu, sederhana sekali, orang-orang yang merusak bumi ini dikatakan liuf sidafiha, dia merusak bumi dengan cara apa? Liuh likal har swan nasel. Dia merusak ladang pertanaman dan merusak tanamannya sendiri. Oh iya, jadi ya ya oke. Kemana-mana nih ya? Nah dan ternyata ladang pertanaman yang dimaksud itu siapa? Nisa ukum harsulakum. Apa tuh? Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa perempuan-perempuan itu seperti ladang pertanaman. Mereka create stability, mereka create profit, mereka profit terhadap sesuatu, anak-anaknya yang tumbuh di situ. Dan laki-laki kayak bawa benih. Iya, iya, oke. Dan kenyataan dalam keluarga kan seperti itu ya. Bahwasannya kita bawa benih dan perempuan itu seperti ladang pertanaman. Itu di dalam Al-Quran. Nah maka kalau ladangnya ini sudah dirusak dan tanamannya ini dirusak, maka rusaklah semua kehidupan itu. Maka peradaban itu tergantung relasi antara wanita dan laki-laki. Nah, oke.